Pemirsa Anda masih di Airus Pagi bersama saya, Unifus, adekan saya, Payu Pradana. Pemirsa, pemerintah Kota Makassar meluncurkan dua kapal penisi sebagai lokasi destinasi baru di kawasan pantai Losari, Makassar. Pemirsa, peluncuran itu dilakukan dengan tradisi Anyorong Lopi atau tradisi mendorong kapal penisi ke laut. Pemerintah Kota Makassar meluncurkan dua kapal penisi di Tugu MNEX, Center Point of Indonesia, Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peluncuran kapal penisi ditandai dengan proses ritual adat yang dipimpin oleh Pan Rita Lopi atau pembuat kapal. Diawali dengan penyembelihan kurban kerbau pada malam hari sebelum perahu diluncurkan. Dilanjutkan ritual apasale atau tolak bala agar terhindar marah bahaya ketika berlayar. Selanjutnya, amarosi atau pusat perahu. Setelah itu melakukan Anyorong Lopi atau tradisi mendorong kapal penisi ke laut. Sebagai rasa syukur karena telah menyelesaikan pembuatan dua kapal penisi yang bernama Adama dan Tungguma. Tradisi Anyorong Lopi ini dilaksanakan oleh masyarakat Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba secara turun-temurun. Jadi pertama saya kira memang kita ingin pembuatan kapal ini lengkap, paket lengkap dengan seluruh budaya, seluruh ritual, seluruh tradisi yang biasa dilakukan oleh saudara-saudara kita di Bulukumba. Nah sehingga hari ini kita melihat bahwa ada satu budaya itu Anyorong Lopi dan di dalamnya ada pasili di atas kapal tadi. Tidak lain adalah doa-doa yang kita panjatkan untuk mengawal para penisi ini untuk insya Allah selamat menilaikan tugas dengan selamat dan dihindari dari segara. Pembuatan dua kapal penisi ini dikerjakan selama 8 bulan dan menelan biaya 7,9 miliar rupiah. Tujuannya sebagai perkembangan pariwisata khususnya wisata bahari sambil menjaga keaslian budaya dan nilai-nilai tradisional yang menjadi kekayaan masyarakat Bulukumba. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, AY News melaporkan.